Di era modern saat ini, teknologi persenjataan sudah semakin maju. Salah satu senjata yang terus mengalami pengempurnaan sehingga menghasilkan daya rusak mengagumkan adalah pistol. Saat ini, pistol semakin kaya akan bentuk dan tentu efeknya yang mematikan. Sebelum kalian semakin penasaran, berikut ini adalah 7 pistol paling mematikan yang pernah ada di dunia. Desert Eagle Desert Eagle merupakan senjata buatan Amerika yang sudah mendunia. Jika lazimnya pistol lain hanya seperti menusuk, Desert Eagle mampu membuat objeknya tertusuk dan kelebar. Namun, pistol ini hanya mampu memuat 7 butir peluru saja. Padahal pistol lain lazimnya dapat memuat 15, bahkan 20 butir peluru. Dengan sematan peluru 325 gram, daya hancurnya memang gila. Satu peluru Deagle dampaknya setara dengan 3-4 butir peluru biasa. Nama lain dari pistol ini adalah Deagle. Jika kalian pernah main game Counter Strike, pasti kalian sangat familiar dengan pistol ini. Pistol ini berjenis revolver yang punya daya hancur hampir sama seperti Desert Eagle. Namun, pistol yang satu ini memiliki kelebihan lain dikarenakan moncongnya yang lebih panjang dari revolver biasa. Dengan moncong seperti itu, pistol ini memiliki tingkat akurasi yang lebih baik daripada Deagle. Kemampuan ini juga didukung oleh kecepatan pelurunya yang mampu menembus angka 2075 kaki per detik. Bicara mengenai daya rusak, pistol revolver sangat unggul ketimbang pistol biasa. Selain pistol ini berisi peluru yang lebih besar, revolver juga semakin banyak dikembangkan. Pistol ini dilengkapi dengan lensa bidik yang membuatnya mampu meletuskan peluru dengan sangat akurat. Sedangkan, kecepatan pelurunya yang dimuntahkan bisa mencapai 1900 kaki per detik. Adapun kombinasi akurasi dan kecepatan ini disempurnakan dengan deretan peluru sebesar 240 gram. KOLD 19N11 KOLD 19N11 merupakan sebuah pistol semi-otomatis yang dibuat pada tahun 1911 oleh pengrajin pistol kenamaan bernama John Browning. Pistol yang digunakan oleh tentara Amerika ini telah ikut terjun dalam berbagai perang yang melibatkan Amerika Serikat. Mulai dari Perang Dunia I, Perang Dunia II, Perang Korea, Perang Vietnam, dan lainnya. Walaupun pistol ini terkesan tua, namun telah dipakai lebih dari 70 tahun. Pistol ini berisi 7 buah peluru, dan setiap satu butirnya bisa dimuntahkan dengan kecepatan 1225 kaki per detik. Selain itu, kenyamanan dalam menggunakan pistol ini tidak diragukan lagi. Sehingga, tidak hanya populer dalam kalangan militer, tapi juga sipil. Beretta 92 Kelebihan dari senjata pistol ini adalah penggunaan kaliber berukuran 9x19mm Parabellum, semi-otomatis, dan juga Lock Bridge Action. Pistol asal Italia yang sudah diproduksi sejak tahun 1975 ini banyak digunakan oleh negara-negara di dunia. Di antaranya Perancis, Amerika Serikat, dan beberapa negara di Asia. Glock 20 Glock 20 merupakan pistol semi-otomatis generasi keempat yang dikeluarkan oleh Glock GMB Austria. Bahan dalam pembuatan Glock 20 pun dijamin berkualitas karena menggunakan bahan yang mampu mengurangi hentakan yang ditimbulkan saat menembak. Glock 20 mampu memuat 15 peluru, 10mm yang masing-masingnya mampu dilontarkan hingga kecepatan 1600 kaki per detik. Selain digunakan dalam militer, pistol ini juga sering digunakan untuk berburu karena kemampuan akurasinya yang sangat bagus. Thunder 50 Senjata api yang satu ini dinamai Thunder 50 BMG, yang memiliki energi sebesar 15.500 Joule pada saat peluru keluar dari senjata ini. Pistol ini terkenal sangat kuat dan berbahaya. Belum lagi, Thunder 50 ini juga memiliki sebutan sebagai pistol anti-tank. Untuk pemula, tidak disarankan untuk menggunakan senjata api ini karena tembakan dari pistol ini cukup kuat. Dan ditakutkan pengguna pemula akan tertarik ke belakang saat pistol ditembakan, sehingga akan mencederai jika tidak terlalu kuat.